Hai sahabat kece, menyebut Dian Sastro, pasti kita akan langsung ingat sosok cinta di film ada apa dengan cinta, kemudian bintang iklan sabun lux dan sederet film-filmnya yang cukup populer, seperti pasir berbisik, kartini dan lain-lain. Iya, sebagai aktris, model, bintang iklan, Dian Sastro memang terkenal sebagai salah satu aktris yang sangat selektif dan idealis. Makanya dalam satu tahun, biasanya hanya satu film yang dia bintangi. Belakangan ini, Dian Sastro juga dikenal sebagai seorang pebisnis. Dan di dunia perfilman, Dian juga tidak hanya puas sebagai seorang pemain, namun cukup tertarik menjajal sebagai seorang produser. Semua itu tak lepas dari kesuksesan rekannya, Nikola Saputra, yang juga sukses mewujudkan mimpinya sebagai orang di balik layar dalam kesuksesan film semesta. Iya, mimpi Dian menjadi produser terwujud lewat film Guru-Guru Gokil, dan keberuntungan pun langsung bertubi-tubi menghujani aktris berparas cantik khas Indonesia ini. Film Guru-Guru Gokil ini bakal tayang di layanan streaming Netflix mulai 17 Agustus 2020. Dan ini menjadi satu dari tiga film karya Dian Sastro Wardoyo. Film ini akan menjadi debut Dian Sastro sebagai produser di dunia perfilman Indonesia. Dian memiliki visi untuk membuat film-film yang memiliki kedekatan dengan penonton. Dalam film Guru-Guru Gokil, Dian tidak hanya berperan sebagai produser, namun juga terlibat sebagai seorang pemain. Dan luar biasanya, Dian Sastro bahkan tak menyangka kalau film debutnya sebagai produser bakal digenjar sebuah kejutan yang luar biasa. Iya, film ini bakal ditayangkan di 190 negara di layanan streaming Netflix. Jadi ini bisa masuk Netflix. Ah, gila, kita nggak nyangka banget. Ujar Dian Sastro Wardoyo dalam konferensi pers virtual. Belajar bareng Guru-Guru Gokil, mengutip Kompas.com selasa 11 Agustus 2020. Meskipun berlatar belakang cerita Guru-Guru di Indonesia, Dian yakin bahwa setiap kisah Guru di negara manapun pasti sama. Salah satu kesamaan setiap Guru di dunia adalah pekerjaan menjadi seorang Guru merupakan panggilan hati. Pasti tuh tetap panggilan hati juga. Ada yang murid tidur lah. Gimana caranya bikin murid belajar lagi? Ujar Dian. Dan Dian berharap kisah yang disuguhkan di film Guru-Guru Gokil bisa dinikmati oleh 190 negara tersebut. Iya, Guru-Guru Gokil menceritakan mengenai seorang laki-laki bernama Taat Pribadi yang diperankan oleh Gading Martin yang penuh ambisi tetapi selalu gagal dalam meraih kesuksesan. Taat tidak memiliki hubungan baik dengan ayahnya yang seorang guru. Namun ia sendiri terpaksa mengambil pekerjaan sebagai guru untuk bisa mengumpulkan uang. Ketika terjadi pencurian gaji para guru di sekolahnya, Taat harus bekerja sama dengan sekelompok guru dan murid untuk mengambil kembali uang tersebut dari komplotan penjahat. Iya, di film ini selain Dian Sastro dan Gading Martin, juga dibintangi oleh Boris Bokir, Faradina Mufti, Kevin Ardilova, dan Shakira Jasmin. Dian sendiri berperan sebagai Nirmala, seorang guru yang tengah hamil. Peran aku sebagai ibu-ibu yang lagi hamil. Gimana sih tantangannya tetap berkarir walaupun lagi hamil? Badannya lagi bengkak-bengkak, lagi hormonal, kata Dian dalam jumpa pers di 20 Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 21 Januari silam.